Intro Puluhan personil saat lantas Polres Tabes Medan menggelar operasi Zebra 2018 yang juga secara serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Terlihat sejumlah pengendara-pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraannya diberikan tindakan tilang oleh petugas. Operasi Zebra 2018 ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia selama 14 hari ke depan terhitung mulai tanggal 30 Oktober hingga 12 November 2018. Dalam operasi tertib berlalu lintas kali ini petugas melakukan tindakan tilang di tempat pada sejumlah pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraannya. Ada pun operasi Zebra 2018 ini dilakukan untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Juga kelengkapan keselamatan pengemudi seperti helm dan sabuk pengaman. Dimana pada tahun lalu digelarnya operasi Zebra, ratusan pengendara dilakukan tindakan tilang yang mencapai persentase hingga 70% pelanggaran. Kasat lantas Polres Tabes Medan AKBP Juliani Prihatin mengatakan bahwa ada 12 lokasi yang menjadi sasaran pada operasi Zebra 2018 yang digelar di kota Medan dan juga menghimbau pada pengendara untuk tetap tertib dalam berkendara supaya kondisi jalan di kota Medan tetap lancar. Hari ini kita sudah pelaksanaan operasi Zebra tahun 2018. Nanti pelaksanaannya disulai dengan hari ini tanggal 30 Oktober sampai nanti tanggal 12 November. Jadi selama kurang lebih 14 hari ini. Apa sasaran dari operasi Zebra 2018? Jadi yang menjadi sasaran prioritas dalam operasi Zebra tahun 2018 adalah untuk meminimalisir yang namanya fatalitas kecelakaan kualitas. Ya tentunya pengemudi yang melawan arus, pengemudi yang menerobos lapu merah, pengemudi yang berboncengan lebih daripada satu, termasuk juga pengemudi yang saat mengendari kendaraan menggunakan handphone dan juga pengemudi yang tidak menggunakan helm dan kasat mata lainnya. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.